Halo assalamualaikum selamat datang kembali nah teman-teman karena kemarin belum sempat aku buat opening karena baterai kamarnya sudah mati sekarang aku mau bikin video kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin video kali ini bukan tutorial tapi daily vlog aku dengan seseorang yang beliau itu adalah inspirasiku motivasiku dan perempuan nomor satu di kota kecilian ternyata ini kota karawang siapa kayak itu penasaran kan Nah Om kita lagi ada di mana Om kita lagi ada di di mall NCB kita lagi ngecek untuk pembukaan mal dan bagaimana mengikuti AKB apa enggak malnya nah jadi teman-teman kita mau bikin vlog barang Neseli di mana Om kita kembali ke teman-teman di mana Om kita lagi ada di sana di mana-teman baru di sana di mana-teman baru kita jadi se 있습니다 Nah jadi udah selesai ya, pisir ke Mall Central Plaza, HCP. Nah jadi teman-teman sekarang kita mau ke RP. Nah teman-teman, jadi aku sekarang lagi ada di mobilnya ibu. Teteh, nah sekarang kita mau pergi ke lokasi ketiga yaitu Resinda Park Mall. Jadi untuk KCP udah oke ya, 90% udah oke, tinggal 10% lagi bisa kita buka minggu depan. Katanya tadi si AA bilang juga, rencananya itu paling lambat hari Sabtu untuk pembukaan KCP. Nah Bapak say, hai dong. Hai. Hai. Bapak, ini masuk vlog aku. Ini Pak Sekda, ini mamang aku namanya Kyodon. Kami dulu kemarin ini sempat dirawat berdua. Nah gimana Bu, gimana tuh Bu, biar teman-teman online aku juga biar kayak luas padalah ternyata kopi itu beneran emang ada. Kadang kan orang-orang gak percaya tuh, kayak malah manfaatkan situasi sama keadaan kan. Kayak libur sekolah, libur kuliah, malah main gitu, ngongkrong. Bahkan ada yang pergi ke luar kota gitu kan. Alah itu mah cuma kayak gimik-gimik aja. Padahal kan emang kenyatannya salah satunya ibu bupati kita juga, kotaku yang tercinta. Karalon juga pernah mengalami ya Bu ya. Dan sekarang tuh udah sepuluh orang loh Neng. Hah udah sepuluh orang? Ada lagi? Bukannya kemarin kan sudah ini ya Bu? Udah sembuh tuh, dua puluh orang yang pertama, gelombang pertama udah sembuh. Sekarang gelombang yang kedua udah ada sepuluh orang. Dan kami-kami, ini yang gak bergejala ya, ini kalau dilihat gejalanya gak ada. Tapi pas di ronsen, taruh-karuh aku tuh ada bercak-bercak. Jadi artinya, ya gak bergejala tapi tetap secara medis. Pas ketika di ronsen tuh ternyata kok ada bercak-bercaknya. Saya gak tau nih kalau saya terlambat berobat. Atau saya memang imunitasnya saya gak baik. Atau memang waktu itu kita gak ditangani secara cepat, kita juga gak tau apa yang terjadi. Iya. Tapi yang pasti korona itu ada. Masa inkubasinya 14 hari ya? 14 hari. Bahkan ada loh yang gak menunjukkan gejala-gejala tertentu. Covid-19 kan menyebarnya dari, bahkan dari orang ke orang ya. Nah, bubukan pelantara dari hewan aja kan ya. Dari orang ke orang kan. Nah, dari orang ke orang kan. Awalnya tuh dari hewan. Nah, sekarang tuh bisa orang ke orang. Nah, bentuk kayak gitu. Hati-hati lah ya. Hati-hati. 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 Tetap waspada. Jangan anggap gak ada. Iya. Tetap waspada. Jaga jarak. Kemudian juga sering sisi tangan pakai sabun yang disiapkan. Dan disipin lah. Disipin. Jadi jangan mentang-mentang. Oh ini new normal. Seenaknya. Gak boleh kayak gitu. Hati-hati juga. New normal itu bukan berarti normal pada keadaan yang sebelum-sebelumnya kita pernah lalui. Tapi new normal itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Iya. Jadi kita kembali kehidupan sedikit-lebih sedikit. Ke kehidupan kembali seperti biasa. Tapi pakai syarat-syarat yang berlaku ya. Seperti harus pakai masker tetap. Sering-sering cuci tangan. Jaga jarak kalau ngomong usah terlalu deket. Dan lain sebagainya. Makanya fasilitas umum kita buka. Supaya gimana caranya ekonomi tetap berjalan. Masyarakat juga tetap bisa untuk ya ada hiburan. Tapi dengan protokol kesehatan yang telat ya. Dan yang terutama adalah tugas pemerintah menjamin warganya sehat. Itu penting sekali. Karena kalau udah sakit kayak aku. Udah gak mikirin apa-apa nih. Tapi kalau orang banyak mengeluh. Aduh aku diam di rumah aja. Aku gak bisa ke mall. Aku gak bisa apa-apa. Aku mikir kalau kayak aku. Udah juga selesai ya. Bukan susah lagi sih. Nggak bisa ketemu. Kan disolasi ya. Kita ketemu juga takut kasihan keluarga kita ketularan kan. Betul banget ya. Jadi waktu itu pikiran kita hanya. Yang lebih pengen sembuh. Pengen sembuh sama keluarga. Ya jadi kalau mohon maaf yang gini-gini itu. Itu bukan suatu harapan. Bagi kami-kami yang pernah ke dalam. Tapi harapan terbesar ya. Berikan iklan sehat. Ya selain iklan semua. Nah jadi penyambutan kita untuk neonormal itu kan. Yang biasanya kita keluar tanpa masker. Sekarang dibiasain harus pakai masker. Ya kayak. Terus kebiasaan kita yang biasanya hanya bawa parfum. Make up atau segala macem. Kita biasain bawa hand sanitizer gitu kan. Ya benar. Begitu teman-teman. Jadi gimana. Masih juga percaya dengan adanya COVID-19. Dengan sekarang ada lagi 10 orang ya. Ya ada lagi 10 orang. Karena kita tetap. Kita melakukan swab massal. Sampai 1300 orang ya. Kita lakukan swab. Tiap hari itu bisa sampai 300-400 ya Pak ya. Dan kebetulan kita juga punya alat PCR-nya. Sehingga tetap kita akan mencari potensi-potensi penularan. Dan sehingga tentunya kalau namun sebenarnya ada yang positif. Misalnya langsung kita rawat sampai sembuh. Tapi yang pasti adalah kita memutus mataratnya penularan COVID-19 di Kabupaten Karat. Itu tugas kami dan wajiban kami. Nah jadi teman-teman sekarang kita mau lanjut ke perjalanan ke RPM. Sampai jumpa di RPM. Nah jadi kita udah masuk kita cuci tangan dulu ya Pak. Ya dan cuci tangannya juga dia pakai sensor ya. Dan cuci tangannya juga bisa sediakan juga buat anak-anak. Jadi tadi aku pas dicek itu. Sewa aku 34. Jadi aku bisa masuk. Nah jadi gimana teman-teman keseruan daily vlog aku bersama Teh Selin dan Dr. Titra. Seru banget kan. Kita habis keliling mall-mall yang ada di kota Karawang. Nah khususnya untuk warga Karawang. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Bye.